Di masa pandemi, bidang yang terdampak, terlebih di masa PPKM lalu, termasuk masyarakat yang bekerja di bidang transportasi, mereka tidak bisa bekerja secara maksimal. Meskipun bekerja, penurunan pendapatan sudah tentu tidak bisa dihindari. Menyadari kondisi tersebut, BPTD wilayah 14 Kalbar bersama stakeholder yang bergerak di bidang transportasi memberikan sedikit bantuan untuk para pekerja di bidang transportasi yang terdampak pandemi. Ada 220 paket sembako yang diserahkan secara silih berganti kepada masyarakat yang hadir di ILBN Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya pada Senin pagi. Para pekerja penerima bantuan tidak hanya berasal dari Kabupaten Kuburaya saja, namun juga Kota Pontianak. Target sasaran kita ini adalah para pekerja yang bergerak di bidang transportasi, jadi supir, kernet, ini yang dari Gojek, dan ujol-ujol lainnya, jadi kita undang di sini. Untuk target kita ini, yang berdumisili di Puntianak dan Kuburaya yang terdekat di sini saja, jadi dua lokasi ini saja. Sementara itu, Jumain, satu di antara ojek online yang menerima bantuan mengaku sangat bersyukur mendapatkan bantuan. Dirinya pun mengaku selama pandemi, pendapatan menurun hingga 50 persen. Dirinya pun berharap pandemi segera berakhir, sehingga tidak ada masyarakat yang terdampak. Sertapun TV memberi tekan.